hai 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 alright guys welcome back again with me di channel xjaps drag nil oke seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai gua mau ngucapi ke kalian semua thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini kemudian buat viewer viewer baru juga thank you banget ya karena udah klik dan nonton konten ini seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya tentunya dengan cara klik tombol like share comment dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe nya oke lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja ya supaya untuk kedepannya ketika gua udah upload konten kalian bisa dapat notifnya dan tentu saja langsung kalian bisa nonton ya ini BTW gua record tengah malem loh masih aja ada yang geber-geber anjir jam 11 malem coy hahaha oke topik utama pada konten kali ini adalah konten rutinitas yang tentu saja kalian udah bisa nebak apa yang gua bahas ya sebelum itu seperti biasa gua mau ngasih nama tiga naga dari episode yang sebelumnya untuk yang pertama adalah spiked raptor dragon buat naga ini gua ambil dari komentarnya diair gaming spiked raptor dragon edit namanya menjadi ancien remnan yang merupakan nama bos dinosaurus perauh di mod minecraft l ender katalism Oke gua enggak tahu gamenya karena enggak main juga ya cuman kalau dari namanya sih cukup keren sih ancien remnan meskipun dia enggak ada unsur elemen ancien sama sekali ya hahaha tapi ya udahlah cuma nama doang enggak masalah kemudian yang kedua ada seducing dragon gua pindah kita dulu ke Habitat legendary ya seperti biasa biar ngumpul semua produksi goldnya itu biar cepet banyak buat naga ini gua ambil dari komentarnya user meme random seducing dragon edit namanya menjadi alis yang yang merupakan karakter dari game ML ya soalnya dia mirip elis di game mobile Legends kalau dari segi karakter sih emang mirip ya dari segi karakter kemudian dressnya juga lumayan mirip lah sama elis vampir ya sama-sama vampir sama-sama iblis dan yang terakhir ada World Wonder Dragon sama seperti biasa geser ke habitat legendary buat naga ini gua ambil dari komentarnya Kevin Marcelino weh hahaha Marcelino main Dragon City juga anjir World Wonder Dragon edit namanya menjadi tujuh keajaiban dunia kalau ini benar-benar cocok sih lihat aja di naganya anjir semua keajaiban dunia itu ada di badannya coy hahaha waduh ke itu ya apa sih terlalu panjang kalau kayak gini gua ambil keajaiban dunia ajalah nah sebenarnya kurang cocok tapi udah mencerminkan naganya lah ya lalu untuk episode selanjutnya gua ada banyak banget naga-naga baru udah gua kumpulin ya yang pertama ada spiked quills dragon seri collection ya seri spiked yang didapatkan dari collection ya bentuknya kayak gini landa ya bentuknya landa warnanya hijau gua taruh di Dragonarium lalu yang kedua ada ini nah Kingpin Dragon coba lihat dulu gimana bentukannya Oke gargoyle yang pakai jas keren sih uh anjir hahaha efeknya gokil coy terkadang naga legendary biasa itu justru efeknya lebih gacor anjir dibandingkan naga-naga heroik ya yang ketiga adalah glin Dragon nah ini bentuknya batu dan juga ada daunan kepalanya banteng hahaha banteng hijau coy banteng hijau oke berarti untuk next episode yang dikasih nama ada spiked quills Kingpin dan juga glin Dragon jangan lupa kalian kasih nama ya bentar coy gua ngopi dulu coy oke oke mantap hahaha nah buat topik utama tentu saja adalah divinpas Heroic VIP dari seri spiked yaitu high rhino dilo Dragon anjir bentuknya gede banget cok hahaha ini lebih gede dari kolossus Eternal ya kalau kalian tahu kolossus Eternal itu kalau di ingame in battle ya bentuknya juga gede banget tapi ini lebih gede lagi coy hahaha kemarin ada itu battle questnya ada juga naganya tampilan di dalam battle pasti kalian udah attack battle questnya lah ya lalu untuk divinpasinya enggak terlalu jauh beda ya cuman ada beberapa perbedaan karena yang namanya rank up coin itu udah mulai rilis secara global ya biasanya disini itu ada beberapa divin token habitat cuman sekarang diganti sama rank up common ya kenapa kok gitu loh kok bukan yang berguna ya suka-suka sosial point lalu hadiah yang lain enggak jauh beda di chest pertama ada chest utama di yang gratisan ada chest yang ini enggak terlalu jauh beda telur-telur kemudian insignia dan yang lainnya ini juga sama aja ya sebenarnya ya kemudian untuk harga berdasarkan info yang gua dapet dari yang udah beli untuk elitpas premium untuk premium itu ada dua seller yang menerapkan harga berbeda ada yang 210 ada juga yang 230.000 nggak terlalu jauh beda selisihnya belinya di seller ya kalian bisa masuk ke grup WA ntar tanyain aja siapa sellernya ntar juga langsung gua kasih tahu lalu kemudian untuk premium nah untuk premium ini harganya itu benar-benar turun drastis ya beda jauh banget kalau di dalam game harga dari premium itu 784.000 tapi kalau belinya di seller itu sekitar 500 ribuan aja benar-benar beda jauh banget kacau hahaha bedanya jauh banget itu berlaku itu sebelum melewati batas diskon ya kalau kalian melewati diskon ini diskon expires kalau poin dari divinpas kalian melewati logo ini itu diskonnya nggak berlaku lagi coy harganya jadi normal harganya jadi lebih lebih mahal maka dari itu kalau mau beli gua caranin langsung beli secepatnya ya supaya nggak kelewatan aja nanti takutnya kelewat batas habis itu harganya menjadi makin mahal gua sendiri juga otw beli sih belum sekarang sih gua mau nyicil-nyicil buat misi-misinya dulu kalau udah lumayan mendekati batas expired baru gua beli Kenapa kayak gitu Bang soalnya mau gua kumpulin semua jenis testnya dan nantinya ya bakalan gua gacha ya kayak biasa ya ya kurang lebih topik utama cuman itu aja sih selanjutnya untuk battle questnya udah mulai rilis yang pertama adalah battle quest untuk spiked Raptor dia lagi gua training anjir nggak bisa gua attack belakangan ajalah ya gampang itu mah oke kemarin udah gua kasih tahu ya gimana cara efektif buat mengumpulkan insignia insignia nya kemarin udah gua kasih tahu yang pertama dari beli divinpas kemudian dari battle quest naga-naga spiked yang krucok krucoknya lalu kemudian dari event-event dan yang terakhir dari login harian di website itu adalah cara buat mengumpulkan insignia secara efektif kalau dari login website itu harus benar-benar rutin lo ya sekalinya bolos nggak klaim nanti nggak dapet bonus Coy nggak dapet bonus yang login rutin selama seminggu sayang banget itu jadi sebisa mungkin kalian ikuti terus lah ya cara klaimnya gimana Bang buat login harian kalian buka aja di amplop news kalian Scroll ke bawah sampai menemukan logo daily street ini kalian klik aja nanti otomatis kalian bakalan diarahkan buat claim insignia hariannya di website ya kurang lebih infonya itu aja sisanya semoga banyak yang beli biar sosial point seneng ya biar sosial point seneng anjay Oke sam ya elah dikasih musuh kayak gini Cok gimana gimana gua bisa menang anjing kalau musuhnya kayak ginian susah cuy ya coba sikat aja lah sambil gua atak di arena kemarin itu ada bug tengah malam jam sepuluhan kalau nggak salah jadi ada bug dimana kita bisa membeli beberapa skin dari naga-naga VIP yang cukup bagus cuman dengan harga satu gems mulai dari spiket spiket ya beberapa naga spiket itu ada yang dijual dengan harga yang cuma satu gems ada juga yang 100 gems padahal dulu-dulunya itu dijual pakai overduit atau enggak ngumpulin collection tapi kemarin itu banyak banget yang ricuh anjir gara-gara di obral coy gokil social point memang agak-agak ya mulai dari bug itu sebenernya ada pro dan juga kontra ya pastinya ada dua sisi ada yang merasa untung ada juga yang tentunya rugi parah karena sebelumnya buat mendapatkan skinnya itu harus top-up harus ngumpulin macem-macem game opsnya battle questnya itu bener-bener susah buat dapetinnya gitu loh cuman sama social point di obral mana di obralnya pakai game jarganya juga cuma satu games hahaha tapi tadi sore udah diperesin sih dari apa yang udah gua baca-baca tadi sore udah udah diperesin sama social point ya nggak tahu gimana konsekuensi buat yang udah beli skinnya apakah diilangin atau gimana masih belum tahu buat yang udah claim bug skin info ya apa yang terjadi dengan akun kalian hahaha apakah dibanet atau malah nggak ada apa-apa coba kalian kasih infonya komen-komen aja dibawah kalau ada yang mengalami ya kalau nggak ada ya ya udah sih bagus karena sangat banget disayangkan gitu loh susah dapetinnya mahal juga tapi sama social point malah di obral anjing ngobralnya nggak ngotak lagi bayangin cuy cuma satu games anjir kemarin itu sayang banget gua telat ya telat udah dapet info makanya kontennya malah adu mekanik kontennya malah bahas adu mekanik anjir itu kalau gua cepet update-nya ya bisa gua bahas cuman sayangnya telat telat info hahaha ya kadang kayak gitu itu emang udah 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 sering banget kayak gitu contohnya waktu maratonnya Aschen Supreme dulu ya ada event maraton udah mau kelar maratonnya itu udah mau kelar di akhir-akhir malah naganya dijual sumpah nih kocak banget sih ke gimana ya gamenya ke pengen rame gamenya itu pengen rame tapi sama developernya itu playernya justru dibikin ngedown anjir player-playernya itu lho justru dibikin ngedown sama developernya sendiri coy kokil emang hahaha nggak tahu lagi anjir harus ngasih pendapat kayak gimana ya udah udah terlalu kacau sih kalau menurut gua nggak instrupeksi diri anjir maksud gua tuh gini loh sebelum bikin event sebelum bikin update apapun itu setidaknya pasti ada proses buat ngeceknya lah apakah update ini aman buat dirilis secara global apakah masih ada celah ada bug itu masa enggak ada yang ngecek sih ya sekelas game yang playernya udah banyak top upnya mahal masa enggak ada kualiti ceknya sih soalnya terlalu terlalu random gitu loh terlalu enggak enggak jelas cok ada aja yang yang dibikin ulah itu ada aja hahaha mana bug yang bener-bener kacau banget masih belum dibenerin sampai sekarang malah bikin ulah yang lain hahaha ya mau gimana pun agak-agak sih emang Hai untungnya masih banyak player-nya ini kalau jadi dead game udah nggak tahu lagi anjir kacau ya kurang lebih kayak gitu info dari update kemarin ya bug dan juga update di finpas untuk event selanjutnya yang jauh dirilis gua masih belum cari-cari info buat kalian yang mau bocoran-bocoran kayak gitu event yang jauh-jauh tapi udah ada bocorannya buat kalian yang mau tahu kayak gitu gua saranin buat coba ngecek Facebooknya Kairul Anwar ya di situ bener-bener di screening semua bocoran-bocoran event yang masih dibahas sama sosial point Bang Kairul udah diposting ya hahaha bisa kalian cek di sana lah ya Oke thank you for watching buat semuanya terima kasih buat yang udah nonton kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya see you next konten see you next episode and bye 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 Terima kasih telah menonton